musik 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 hi tempatut puter puter, apa kabar semua ya, kembali bersama gue vidi dan di dalam acara kok puter monitor Hari ini gue bakal muter-muter di kawasan Jakarta Barang Kenasar kayak gimana ceritanya dan keseruan kayak apa Udah jalan aja, udah buka nih Hai teman-teman muter-muter Jadi hari ini gue lagi ada di New Soho Dan New Soho ini punya permainan namanya Kofi Kofi ini adalah salah satu permainan terbesar yang ada di Indonesia Ini adalah virtual reality yang berasal dari Korea Selatan Penasaran hari ini gue bakal ngapain aja disini Langsung aja Disini kalian bisa pakai handbok Atau baju tradisional Korea Dan ini gratis loh teman-teman Selain itu Kalian bisa berfoto juga dengan pakaian handboknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman muter-muter, sekarang gue udah di dalam dari Kofi Dan sekarang juga gue udah sama Mbak Tutu Hai Halo Mbak Tutu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bisa dijelasin gak sih Kofi ini kayak gimana? Kofi itu singkatannya dari Korean Virtual Entertainment Entertainment Jadi ini sebenernya teknologi yang dikembangkan sama Korea Nama teknologinya tuh virtual reality atau biasanya kita singkat tuh VR Oh Jadi kita berasa tuh kayak di dunia nyata gitu Padahal itu sebenernya virtual Jadi dia, jadi kita diberikan sensasi main game dengan keadaan nyata gitu ya? Bener banget, jadi kayak tadi nyobain rasanya kayak gimana? Luar biasa banget sih Mbak Luar biasa, gak pusing ya? Luar biasa, gak pusing ya? Luar biasa, tapi aku mau nyoba lagi yang sih Mbak Oh boleh, mau yang hard atau mau yang soft aja kita punya semua Oh gitu ya? Iya Jadi itu kan ada berapa game yang keadaan nyata? Sebenernya kalau aku hitung ada banyak sih Mungkin bisa ada 100 lebih Nah kita sendiri tuh kategorinya ada yang simulasi Ada kategori yang kita di ruangan gitu Terus apa namanya, biasanya kalau simulasi itu lebih favorit sih Kalau untuk yang mungkin seusia emasnya, biasanya favoritnya simulasi Kalau keluarga lebih senang yang di ruangan Nah di ruangan tuh gamenya juga banyak banget Kita juga punya gamenya yang agak tematik kayak horror, thriller Nembak zombie, nyoba nyelamatin diri, ya seperti itulah Ini udah berdiri berapa lama Mbak? Sebenernya ini pertama kali berdiri tuh kita launching 30 November 2018 30 November, jadi masih baru-baru banget Baru banget, dan kita pertama kali virtual reality tempak dan paling terbesar se-Indonesia Se-Indonesia, oke Ada rencana nanti bikin di cabang lain mungkin Mbak? Iya, kita ada rencana nanti mau buka yang udah pasti nih, saya bisa share di Bali Bali kita mau buka So yang buat di Bali, tungguin aja Oke, oke, oke Jadi nanti kita bakal ketemu sama permainan apa aja? Kita tadi, kita akan main Great Wall Itu yang permainan simulasi Oke Nanti saya juga akan nyuruh kamu nyoba untuk permainan yang thriller Membak zombie ya Berani ya Berani ya Abis itu kita nanti main yang favorit disini juga Beat Saber Beat Saber Jadi kita pakai Light Saber tapi pakai lagu Kita harus memotong-motong Beat Sabernya Perang-perang pedang? Iya, jadi nanti kita pakai alat Ini yang kita pegang kan sebenarnya alat nih Jadi kalau udah pakai virtualnya yang kita lihat di virtualnya itu pedang Oke, jadi kita bener-bener nyata real gitu ya? Iya, bener-bener nyata Buat teman-teman yang punya penyakit jantung gitu-gitu itu gimana? Oh iya Khususnya kalau teman-teman yang punya penyakit jantung, punya fobia ketinggian Mungkin aku tidak menyarankan Karena kita ada beberapa permainan yang kaget banget dan dengan virtual yang tinggi banget keliatannya gitu Kalau untuk yang pakai kacamata nggak masalah Kita bisa dengan yang pakai kacamata Kita memang sudah dikondisikan semua teknologinya bisa untuk mengakomodasi itu semua Selain itu tadi mungkin ada hal yang dilarang gitu Gak boleh bawa tajam Oh iya, pasti kalau bawa senjata tajam nggak mungkin juga Gak boleh Gak boleh bawa barang-barang, pokoknya senjata tajam gak boleh Tidak boleh bawa makanan yang basah-basah gitu Jangan, karena kita kan alat nih Takutnya ntar kena ntar jadinya rusak dan segala macem Jadi sebisa mungkin apa namanya itu dipatuhi gitu Biasanya juga kita dicek dulu sih barang-barangnya ada apa aja Terus bisa disini kita mulai anak umur dari 8 tahun 8 tahun 8 tahun, tapi buat yang udah dewasa bisa main bawa keluarga bisa juga Oke, jadi abis ini kita langsung main lagi Main lagi Let's go Jadi sekarang kita masuk nih ke salah satu ruangan Ini ruangannya namanya multiplayer room Jadi sebenernya yang main gak lebih dari satu Seperti yang dilihat tuh alatnya ada lebih dari satu kan ada dua Kebanyakan yang suka pakai ruangan ini tuh keluarga Jadi keluarga Jadi aku sering lihat tuh aku satu minggu keluarga dateng Anaknya main disini tuh orang-orang nunggu Kadang mereka suka partneran pernah main game yang zombie Jadi ayahnya disini anaknya disini mereka sama-sama nemat bareng Barangan mainan di berduanya Kadang tanding juga kayak ada game kita namanya Fruit Ninja yang belah-belah buah itu Nah itu juga suka mengadu-ngadu disini juga Jadi sebenernya game kita juga tujuannya meng-educate supaya orang tua sama anak bisa kompak Jari konektif lah ya gitu ya Betul banget Kalau yang kapelan boleh juga loh bawa kesini sekalian sama pacarnya Kalau jomblo gimana? Yang jomblo siapa tau ketemu jodoh disini Siapa tau Oke oke Oke, abis ini kita bakal main atau masih mau klien lagi? Kita main dulu deh Main lagi Biar ngerasain Boleh, ayo langsung nih Oke Boleh, ayo langsung nih 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 Boleh, ayo langsung mobil ya teman-teman tadi gue udah nyobain semuanya nih mbak gimana rasanya? seru ya? seru ya? seru ya? sangat banget paling suka yang mana? yang sana tuh, apa tuh yang lawan zombie yang mortal blitz oh mortal blitz itu enak banget mortal blitz iya buat rekomendasi buat yang nonton berarti paling favorit tuh mortal blitz jadi emang mortal blitz ini menawarkan untuk lawan zombie ya? iya gila itu keren banget guys kaya wajib banget buat kesini jadi yang pertama aku nyobain yang naik sepeda itu apa namanya? itu namanya simulasi Great Wall, Great Wall of China simulasi Great Wall China, itu yang pertama yang kedua? yang kedua kita tadi nyoba main zombie di VR Room itu namanya VR Multiple Room jadi bisa main lebih dari satu oh jadi yang kita main berdua tadi? iya kita tadi main berdua terus yang ketiga tadi? kita nyoba mortal blitz sama zombie juga sebenarnya tapi zombie sama alien kan itu dan sendiri dan itu sendiri dan itu sendiri oke terakhir terakhir itu namanya Beat Saber gimana rasanya? teruk? apa? capek? capek sih ya lebih capek karena baru itu gerak semua ya mbak ya? bisa buat kaya jadi olahraga ya? iya 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 tapi tetep yang paling favorit gue mortal blitz mortal blitz mortal blitz suka banget dan buat temen-temen semua yang mau nyobain bisa langsung kemana mbak? bisa langsung datang ke Coffee VR di lantai 2 Neo Soho Mall di flatnya L205 gitu langsung kesitu sama jangan lupa kalau kesini ke kasir dulu kita bikin member dulu iya mau bikin membernya mulai dari 100 ribu jadi bayar 100 ribu dapet member di dalamnya ada saldo 100 ribu itu bisa dipakai buat main jadi bisa langsung dapet 300 saldo ya mbak? iya ada harapan yang mau mbak sambein tentang Coffee? kalau dari Coffee sendiri jadi kita sebenernya kan punya misi memperkenalkan budaya Korea nih VR ini kan budaya Korea ke Indonesia berharap supaya diterima jadi semoga makin banyak anak-anak yang seneng juga untuk datang ke Coffee nyobain virtual reality karena ini juga sebenernya mengedukasi juga iya 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 mengandung kekompatan sama keluarga tadi yang tadi itu betul jadi jangan lupa pada daten siap siap terima kasih mbak terima kasih sudah mampir udah main disini bisa bisa disini gue masih muter-muter lagi disini dan lupa kita klang ke rumah dengan mereka kita bisa dan lupa kita lihat